Intro Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel belajar arsitektur Kali ini bersama saya Ima Dudin, salah satu arsitek di PT. Rancang Rekaruang Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Jangan sungkan-sungkan untuk pencet tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari kami Terkait arsitektur maupun interior Nah, teman-teman beberapa waktu lalu kita sudah pernah sharing soal arsitektur landscape Kalau ada yang masih ingat dan mungkin ada juga yang belum nonton Di sana kita ngebahas tentang 2 jenis elemen yang ada di arsitektur landscape Yaitu softscape dan hardscape Di video sebelumnya kita lebih fokus ngebahas soal softscape Yang mana kalau teman-teman belum lihat bisa klik link di atas Nah, khusus video kali ini kita akan membahas tentang hardscape atau lanjutan dari yang video kemarin Untuk melengkapi wawasan atau ilmu pengetahuan kita seputar arsitektur landscape Nah, kira-kira apa itu hardscape? Yuk kita simak videonya Nah, teman-teman jika masih ingat dengan video kita soal softscape kemarin Di sana juga kita jelaskan bahwa elemen arsitektur landscape terdiri dari 2 jenis Hardscape dan softscape Atau elemen lunak dan elemen keras Nah, elemen keras ini sendiri adalah salah satu elemen pada arsitektur landscape yang mengalami pengerasan Baik itu secara alami maupun rekayasa Rekayasa dalam arti yang terdesain Dan juga memiliki sifat solid atau padat yang menutupi sebuah permukaan di landscape itu sendiri Dan, hardscape ini tergolong masuk dalam kategori benda mati Ataupun berlawanan dengan softscape yang terdiri dari benda-benda hidup atau makhluk hidup ya Jadi, untuk hardscape ini masuk ke dalam lingkungan abiotik Nah, istilah hardscape ini mengacu pada elemen-elemen dengan bahan-bahan yang keras dan padat Serta tahan lama yang bukan berupa makhluk hidup Untuk peragam jenis rekayasa hardscape atau yang biasa kita kenal dengan hardscaping namanya Itu banyak banget kita bisa temukan contohnya di kehidupan sehari-hari Ada dua kategori yang bisa kita kelompokkan untuk output atau desain dari hardscape ini sendiri Yaitu ada yang sifatnya struktural dan juga ada yang sifatnya dekoratif Untuk yang bersifat struktural ini kita ambil contoh misalnya adalah bebatuan yang digunakan untuk dinding penahan tanah Atau kalau bahasa simpelnya kita kenal dengan talut Yang mana memang ini diperlukan pada kasus-kasus tertentu seperti lahan yang memiliki bentuk topografi tanah yang miring atau berbatasan dengan tebing Sehingga perlu adanya dinding penahan di situ agar menjaga tanah tidak longsor Yang kedua yang sifatnya dia dekoratif adalah Paling gampang kita temuin di misalnya kalau teman-teman jalan-jalan ke kota nih ke taman kota Di sana pasti akan nemuin yang namanya pedestrian waste Yang itu terdiri bisa dari ground covernya ditutup dengan puffing block atau perkerasan yang lain Kemudian lampu taman itu juga tergolong dalam hardscape Lalu gazibu, bangku taman, ataupun pergola Nah itu adalah beberapa elemen hardscape yang sifatnya dekoratif Nah supaya teman-teman bisa lebih paham lagi tentang gambaran hardscape ini Yuk kita bahas beberapa contoh kasus pekerjaan yang masuk dalam kategori hardscape Contoh yang pertama ada yang namanya patio Atau kalau di sini kita biasa kenal dengan istilah teras atau halaman Yang ada di depan, samping, ataupun di belakang rumah Nah konsep dari patio ini sendiri sebenarnya memang banyak diterapkan pada lingkungan outdoor Atau semi-outdoor karena mayoritas tidak memerlukan adanya dinding yang melingkupi ruangan itu Sehingga patio ini memiliki koneksi dengan ruang luar atau landscape secara langsung Sehingga hal ini masuk dalam kategori hardscaping pada architectural landscape Karena memang selain koneksi ruangannya yang masih sama-sama di outdoor Dia juga memerlukan perkerasan untuk minimal pada lantainya Nah contoh yang kedua ini ada hardscape yang bisa digunakan sebagai akses jalan masuk Di beberapa contoh kasus yang bisa kita temukan Itu kalau di skala besar ada di taman kota, di pedestriannya mungkin Peristirian waste, kemudian kalau di rumah tinggal atau tempat-tempat bangunan biasa Itu biasanya digunakan sebagai akses penghubung antara halaman dengan teras depan rumah Ataupun halaman belakang, fungsional tergantung kebutuhan Dan juga sudah sangat jelas masuk ke dalam kategori hardscape Karena dari segi materialnya sendiri pun terbentuk dari perkerasan yang bisa diperoleh dari batuan alami Ataupun campuran semen yang digunakan sebagai puffing Nah yang paling simple itu adalah bisa kita temuin seperti stepping stone atau jalan setapak Yang walaupun itu hanya sekedar batu pijakan kecil-kecil Itu pun juga sudah termasuk dalam elemen landscape kategorinya hardscape Nah contoh yang ketiga ini teman-teman Ada yang namanya retaining wall Yang tadi sebenarnya sudah kita sempat singgung juga di depan Atau yang mungkin bahasa Indonesia nya dinding penahan tanah Jadi retaining wall ini seperti talut kalau yang lebih sederhana lagi bahasanya Jadi digunakan sebagai penahan beban tanah yang khususnya di beberapa area Yang memang memiliki topografi berkontur atau miring Agar menjaga posisi tanah itu tetap pada tempatnya Jadi sifatnya dia lebih ke elemen struktural pada landscape Kalau yang beberapa contoh sebelumnya tadi lebih banyak ke dekoratif Tapi kalau retaining wall ini dia cenderung lebih ke struktural Nah beberapa material atau konfigurasi bahan yang bisa kita gunakan Sebagai pembentuk retaining wall ini Kita bisa dapatkan yang pertama memang dari batu-batu alami Batu-batu besar yang memang sudah diukur volume atau kapasitasnya Sesuai dengan volume tanah yang ingin ditahan atau ditampung disitu Alternatif yang lain itu bisa juga dengan dicor Mengecor seperti bikin dinding cor-coran seperti itu dari beton Tapi intinya secara hardscape dia berfungsi lebih ke aspek struktural Nah contoh yang keempat ini adalah fitur air Segala jenis fitur air yang ada pada landscape atau taman itu masuk dalam kategori hardscaping Contoh sederhana yang bisa kita temuin di sehari-hari adalah yang skala kecil mungkin adalah kolam ikan Kolam ikan hias kemudian yang agak lebih besar lagi kolam renang Ataupun hanya sekedar air mancur-air mancur kecil di pinggiran-pinggiran taman atau di kolam ikan tadi Nah adanya fitur air ini sebenarnya memberikan kesan yang lebih dinamis pada sebuah desain landscape atau taman Dan juga dapat membantu untuk mengendalikan suhu di sekitarnya Misalnya paling gampang memang dengan adanya air otomatis lingkungan di dekatnya itu akan sedikit lebih dingin atau sejuk Nah teman-teman demikian tadi beberapa contoh pekerjaan yang masuk dalam kategori hardscape Yang intinya adalah hardscape ini sendiri walaupun dia terdiri dari elemen-elemen yang lebih natural Seperti bebatuan yang abstrak katakanlah Tetapi juga diperlukan adanya handscaping atau teknik pengolahan handscape itu sendiri dalam sebuah landscape Sehingga ruangan luar atau landscape di sekitar rumah maupun di bangunan-bangunan dengan fungsi lain Itu bisa tertata dan juga bisa memenuhi aspek fungsional tanpa mengesampingkan estetika Sehingga secara fungsi dapat bisa digunakan secara maksimal Secara estetika pun bisa menyenangkan untuk dinikmati oleh penggunanya Nah demikian tadi video kita kali ini tentang hardscape Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman dan juga awasan teman-teman Terkait dengan arsitektur landscape Apabila teman-teman masih bingung dengan materi video kita kali ini Teman-teman bisa langsung menanyakan di kolom komentar di bawah Atau menghubungi kami teman-teman desainer arsitektur di PT Rancang Rekar Ruang Dengan kontak yang sudah kami sertakan di kontak deskripsi di bawah Dan mungkin itu saja dari kami Sampai ketemu di video-video kita berikutnya Saya Imadudin, izin undur diri Bye Dan juga sambungan episode dari episode berikutnya Ah malah kemana-mana Sub indo by broth3rmax